Jemaah, oh Jemaah, Alhamdulillah, masih dengan tema kita Allah bersama orang yang ngutang. Nah kok bisa. Maksudnya tuh gimana sih Ustadz Maulana nih, ada orang yang udah ngutang 500 ribu, besok due date-nya jatuh tempo. Oh jatuh tempo. Aku ngutang lagi deh 500 ribu disini, buat bayar 500 ribu disini. Itu namanya gali lubang, tutup lubang. Nah bagaimana dalam pandangan Islam itu kalau kehidupan pribadi, kalau kita punya perusahaan, mau gak mau kan harus ngutang juga. Gimana tuh Ustadz, mohon tausiahnya. Masya Allah, teman tangan dulu. Jangan salah, bisa jadi yang berutang itu berarti orangnya bagus. Kenapa? Berarti dia punya kemampuan, track record. Track record. Track record. Track record. Dia itu bagus. Berarti dipercaya. Kira-kira, maaf ya, maaf, maaf. Orang yang miskin, bisa gak berhutang di bank? Nah bisa kan? Kenapa? Tidak akan dikasih. Oh gak mungkin. Dia tidak punya jaminan. Betul tidak? Betul. Maka kepada siapapun, yang dalam hal ini berhutang, lalu untuk menutupi hutannya, dia berhutang lagi. Kembali lagi. Yang penting, satu, ada kemampuan untuk membayarnya. Yang kedua, ada keinginan. Ingat. Mampu, ingin. Mampu, ingin. Itu yang penting. Kembali lagi. Maka dalam hal ini, sebaiknya selesaikan satu perkara, baru menyelesaikanlah satu lagi. Jangan menambah, 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 menambah. Ingat, Isa Israq Miraj, Rasulullah SAW melihat ada orang yang ngangkat barang simpan di sini. Terus tambah lagi, tambah lagi. Berarti membebani. Karena ingat, jangan juga berhutang, 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 berhutang. Kenapa, 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 kenapa? Karena ketika dia berhutang, ina di siang hari, gelisah di malam hari. Dan inilah pembelajaran kehidupan. Karena Islam juga mengatur tatanan hidup sosial. Mu'amalah, diatur. Maka bisa jadi orang berhutang itu orangnya mampu dan dipercaya. Asal punya tanggung jawab. Dan selalu ingat utangnya sama siapa. Iya. Masya Allah, jasal Allah. Memang cacat gak punya utang. Tapi kan ada yang lain. Tapi ada utang perusahaan ya, bagaimana ya usahannya. Masya Allah, tabarakallah. Kasih tepuk tangan dulu dong, Bu, buat Ustaz Molana. Jamaah. Benar sekarang belajar ya sama Habib Nabil. Habib, berbicara tentang hutang piutang. Kalau kita mau utang aja, ingat nih kita mau utang sama siapa. Begitu mau bayar kita lupa. Kemarin tuh utangnya sama siapa ya? Sama Habib Nabil, apa sama Ustaz Molana ya? Nah benar gak sih dalam Islam itu, kalau kita mencatat hutang kita pribadi nih, atau hutang perusahaan terhadap siapa, ada nilai pahalanya. Dan kalau hubungan suami-istri tuh suami harus memberitahukan gak sih, uangnya ada di mana, diinvestasikan misalkan di mana, berhutang dengan siapa kepada istri tuh harus gak sih? Karena kadang suami kalau tanyain, kamu punya utang sama ini gak sih? Ngapain sih nanya-nanya? Suka begitu Habib. Jadi baiknya gimana sih Habib, mohon tahu siahnya. Baik. Terima kasih Caca, Ustaz Maulana dan Ustaz Syam yang saya muliakan dan dimuliakan Allah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, baik di studio maupun di rumah. Jadi, tadi orang hutang, lalu di sana sini, lalu dia gak ingat, dia hutangnya seperti, di mana, berapa banyak, kepada siapa saja. Kalau kita lihat di dalam Quran, Bapak, Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, di dalam Quran itu, ayat yang terpanjang dalam Quran, itu bukan bicara tentang sholat, bukan bicara tentang puasa, bukan bicara tentang dikir, atau yang lain. Tapi bicara tentang hutang pihutang. Ya kata Allah di surah Al-Baqarah, ayat 282, Ya ayuhalladina amanu, idha tadayantum bidainin ila ajalim musamma, faktubuh. Ya kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang beriman, siapa? Seluruh kita. Diseru oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian punya satu hutang, yang hutangnya itu adalah, ila ajalim musamma, dalam waktu yang panjang, maka faktubuh. Catat. Ayat ini menunjukkan perhatian, Islam yang luar biasa, terhadap hutang pihutang. Nah maka kalau tadi ditanyakan, kita wajib gak sih mencatat? Wajib. Buktinya mana? Dalilnya ayat tadi. Bahkan di dalam ayat tadi, dikatakan dalam bentuk fi'il amr. Faktubuh al-amru yadullu ala wajibin. Kata para ulama, salah satu kaedah dalam tafsir, adalah perintah itu menunjukkan wajib. Kecuali kalau ada dalil lain, yang menurunkan menjadi sunnah. Kalau tidak, dia tetap pada hukum asal wajib. Maka, mencatat hutang kita, itu adalah satu kewajiban, Bapak Ibu sekalian. Dan, bukan hanya itu, saya ingin sampaikan, orang kalau misalnya punya hutang, kayak tadi misalnya banyak, lalu dia terus gak tahu, gak ingat lagi, ingat kita gak bisa masuk syurga, kalau masih punya hutang. Dalam satu kesempatan, hadisnya Bukhari wa Muslim, baginda Rasulullah, salamu al-salam, ditanya sama seorang sahabat dia, Rasulullah, kalau saya mati syahid, itu apakah saya langsung masuk syurga? Benar, kata Rasulullah. Udah, orang itu pergi, dipanggil lagi sama Rasulullah. Tadi apa nanyanya? Kalau saya mati syahid, apakah saya langsung masuk syurga? Benar, kecuali hutang. Itu ngerinya berhutang. Jadi, Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang catat. Saya dulu punya teman, seorang ulama, udah meninggal, rahimahullah. Itu orang kaya, agniya. Itu kalau kita misalnya, atau ada orang berhutang, dia minta dicatat oleh yang hutangnya. Catat jumlahnya berapa, mau dikembalikan kapan. Saya bilang, apa ini karena gak percaya? Bukan, bukan karena gak percaya. Tapi dengan ini, kita yang berhutang, maupun yang punya hutang, dapat pahala dari Allah SWT. Kenapa? Karena melaksanakan ayat tadi. Nah, seringkali kita, kalau zaman sekarang, emang pakai catat-catat, emang gak percaya? Ya, ada gak yang begitu, Bu? Macungkan tangannya. Jadi, justru, baginda Rasulullah SAW, memerintahkan kita, juga Allah SWT, untuk mencatat hutang-hutang kita. Bahkan bukan hanya hutang-hutang, bahkan wasiat pun, tidak hanya tercatat. Jadi, di dalam salah satu hadith, dikatakan, Sayyidina Abdullah bin Umar, menyatakan, sejak turun ayat wasiat itu, tidak berlalu satu malam, kecuali wasiat saya tertulis, di bawah tempat tidur saya. Artinya apa? Hutang saya ke Anu, sekian. Habis itu, apa namanya, kalau nanti ada, ada apa namanya, saya meninggal, tiba-tiba, ini harta, buat ini, buat ini, buat ini, yang harus dikeluarkan, itu semuanya, hendaknya dikeluarkan. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, mulai sekarang, yuk kita, cah. Sekali lagi, mulai sekarang, hutangnya, di cah. Supaya, enggak, lupa. Jadi, jangan sampai, hutang dijadikan, alasan untuk kita melupakan, karena itu, mengakibatkan, binasanya, seluruh harta kita. Maka, kalau kita lihat, orang yang berhutang, enggak ada niat untuk membayar, dia akan terus berkubang, di dalam hutang, karena enggak berkah hartanya. Mudah-mudahan, kita semua, dijauhkan dari, hal yang seperti itu, cah. Cukup jelas. Jadi, hutang pun, juga ada adabnya ya. Ada adabnya. Baik yang menghutangnya, yang berhutang, maupun yang menghutangi, itu ada adabnya. Asal kita berhadap, asal kita beradab, itu enggak membuat kita hina gitu ya. Enggak membuat kita hina. Tadi saya katakan, baginda Rasul pun, salallahu alaihi wasallam, pernah berhutang. yang penting, niat kita untuk mengembalikan. Masya Allah, Habib terima kasih banyak, Masya Allah. Jama'at. Ustaz Syam, berbicara tentang hutang, tadi kan aku juga ada nanya sama Habib, Bip, Bip, kalau misalkan kita, suami istri gitu, kadang-kadang, suami kalau ditanya, kamu punya hutang sama ini, ngapain sih nanya-nanya gitu. Padahal katanya, Allah mau bersamai orang yang hutang. Maksudnya tuh, yang hutang jujur, sama keluarga, bilang kalau dia punya hutang, tapi kan kadang-kadang malu, Ustaz, maksudnya ngomong-ngomong, Ustaz, siapa aku punya hutang segini, kan malu gitu. Jadi, gimana sih sebenarnya, mohon tahu usianya. Baik, suaranya, tapi guru Kusat Mulana, Habib Nabil, Kak Caca, serta seluruh yang hadir di studio, dan yang di rumah, kita buka dulu, Surah Al-Ahzab, ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhya الذين آمنوا, اتقوا الله, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Kalau kita sambung sedikit lagi, ayatnya, satu ayat, يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَيُّ تِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Maka orang yang berkata dengan perkataan yang benar, Allah akan memperbaiki segala jenis kegiatannya, pekerjaannya, amalnya. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Dan orang yang berkata jujur ini, adalah mereka akan diampuni oleh Allah SWT. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan memperoleh kemenangan, kesuksesan yang sangat besar, ataupun yang sangat agung. Kalau ditanyakan, ada orang yang berhutang, tapi dia malu berkata jujur terhadap orang lain, maka siapakah yang pantas menerima informasi bahwa kita punya hutang, maka yang paling pantas dan wajib tahu adalah daripada saksi. Kenapa? Sambungan ayat yang dijelaskan guru kita Habib Nabil tadi, bahwasannya, mesti dicatat. Dan sambungan ayatnya mengatakan, Mesti ada saksinya. Kalau enggak cerita-cerita sama sekali, ataupun pada saat dia berhutang, enggak punya saksi, maka disitulah saatnya dia mesti memberitahukan kepada siapa, wabil khusus ahli warifnya. Kenapa? Daripada anak cucu sibuk memikirkan warisan daripada orang tuanya, daripada repotnya pas nanti kita meninggal dunia, diumumkan, diumumkan, jangan sampai ada orang tuaku punya hutang, bagi siapa di sini yang ada hutangnya orang tuaku, tolong disampaikan kepada kami pihak keluarga. Kenapa? Enggak dari awal diceritakan saja kepada ahli warisnya. Kenapa? Karena kata Allah, orang yang berkata yang benar, Allah yang akan memperbaiki amalannya. Allah yang akan memperbaiki kejujurannya. Taukah kita jamaah? Nabi SAW senantiasa berdoa untuk menghindari hutang, walaupun Nabi juga berhutang. Kenapa berhutang Nabi SAW? Nabi itu kalau kita lihat kehidupannya, kadangkala kita lihat miskin sampai gak bisa makan. Tapi kadangkala kita lihat Nabi itu sangat kaya raya. Kenapa Nabi sangat kaya raya? Nabi mampu menghidupi ahlus sufa, ashabus sufa, 80 orang. Gak mungkin orang miskin yang bisa memberi makan 80 orang itu. Pasti Nabi adalah seorang yang kaya raya. Nabi kadangkala berhutang, tapi Nabi sangat berdoa untuk menghindari hutang-hutang. Salah satu alasannya, karena ketika orang berlaku daripada hutang-hutang, itu banyak bohongnya. Banyak bohong? Banyak bohongnya. Minimal ketidakjujuran di dalam kegiatannya. Maka subhanallah, bagi yang punya hutang, mari jika lo ingin dibersamai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lakukan atau kita realisasikan daripada syarat-syaratnya. Apa itu? Tadi dicatatkan. Kemudian ada saksinya. Saksinya ini berarti ada orang lain yang mengetahui. Kalaupun tidak sempat ada saksinya, minimal cerita kepada ahli waris. Kenapa ahli waris mesti tahu? Sebelum mereka nanti membagi warisan, bagi-bagi dulu hutangnya. Ini ada harta Bapak yang ditinggalkan. Jangan kita bagi dulu ini. Kita lihat dulu catatannya. Oh Bapak ada hutang ke sana. Kita bayarkan dulu dengan harta Bapak untuk bayarin hutangnya Bapak yang ada di sana. Jangan kita langsung bagi enaknya aja. Mesti kita juga berbagi daripada hutang-hutangnya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Tadi yang maksudnya lebih banyak berbohongnya itu maksudnya gimana sih? Nabi SAW senantiasa berdoa, Ya Allah aku berlindung kepadamu daripada hutang. Kenapa? Karena ternyata alasannya orang kalau banyak berhutang, biasanya itu menjadi pintu banyak berbohong. Besok aku bayar, besok aku bayar, besok aku bayar. Padahal bukan besok, tapi bulan depan kan bukan besok. Itu maksudnya. Masya Allah. Langsung aja yuk, jamaah Islam itu kita cek hutang-hutang kita yuk. Insya Allah berdoa sama Allah. Allah mudahkan. Cerita kepada ahli waris. Cerita kepada ahli waris dan Allah mudahkan kita untuk bisa membayar atau menurut nasi hutang kita. Amin. Amin. Masya Allah siap. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa nih. Jamaah. Ibu-ibu kayaknya dari tadi pengen nanya ya. Sekarang kita masuk aja yuk ke segmen. Tanya dong Ustadz. Kami semua. Tanya dong Ustadz. Sebelum ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di studio, kita kasih kesempatan buat jamaah yang ada di rumah dulu nih. Ini udah ada yang masuk nih di Instagram. At Fawzia underscore Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar orang yang berhutang berhak mendapatkan zakat? Nah gimana ini Habib? Bener gak sih Habib? Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Barabbah syarah li sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqawqawli. Anakku yang bertanya tadi Fawzia. Ya jadi di dalam surah Attaubah. Ayat yang ke-60 Allah katakan. Inna ma'as-sadaqat lil-fuqara wal-masakin wal-amilina alaiha wal-muallafati qulubuhum wa fir-raqab wal-gharimin wa bin-sabil. Wa fisabilillah wa abdisabil. Jadi ada delapan di dalam apa namanya ayat itu yang berhak menerima zakat cacah. Nah salah satunya tadi disebutkan al-gharimin. Al-gharimin itu artinya orang yang tenggelam di dalam hutang. Jadi kalau tadi ditanyakan oleh yang bertanya boleh gak orang yang tenggelam dalam hutang atau yang punya hutang gak bisa bayar lalu dia dapat dari zakat termasuk orang yang tenggelam dalam hutang itu bisa mendapatkan zakat. Karena termasuk delapan asnaf yang berhak untuk mendapatkan zakat dalam ayat tadi. Nah tapi yang menentukan nanti adalah yang lain ya para ulama. Demikian cacah. Masya Allah jadi kalau misalkan orangnya memang berhutang sudah tenggelam dalam hutang udah susah banget nih. Persis. Insya Allah berhak mendapatkan zakat. Berhak mendapatkan zakat. Tapi bukan orang yang kayak ah ngutang cuma buat beli barang-barang gak penting. Ngutang lagi itu enggak ya. Nah kalau kayak gitu malah gak baik gitu. Itu malah gak baik. Jazakallah her Habib. Jamaah. Sekarang jamaah yang ada di studio siapa yang pengen bertanya coba angkat tangan. Coba angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Oke aku kasih kesempatan yang di sebelah kiri. Silahkan. Ibu dari mana? Siapa namanya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Nani dari Majlis Taklim I'ana Tusibyan, Cianjur Selatan. Saya mau tanya Pak Ustadz, apakah ada sholat yang bisa melunasi hutang Pak Ustadz? Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Ibu. Tunggu 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 Ibu. Maksudnya gini-gini. Kalau misalkan kita udah ada niat bayar hutang. Misalkan ya Ibu ya. Misalkan Ibu punya hutang. Terus ada niat buat bayar hutang. Tapi uangnya kepake lagi nih. Walaupun belum ditagih. Maka sebenarnya Allah maafin apa enggak sih gitu ya sebenarnya ya. Ya kan? Terus kalau misalkan kita mungkin pengen sholat taubat lah. Kalau udah kebanyakan hutang supaya gak usah kebanyakan hutang lagi gitu. Boleh apa enggak? Maksudnya begitu Ibu. Oke. Mohon dijawab dalam tausiah Ustadz Syam. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabaik, guru-guru Nabi Ustadz Maulana. Ibu yang bertanya. Serta jamaah di rumah. A'udhu billahi minash shaytanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wabirahmatihi fabidhalika falyafrahun. Huuwa khayrun mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah. Kita senang dengannya. Kita senang dengan karunianya Allah. Apa itu karunianya Allah? Salah satu yang disebut karunianya Allah adalah segala yang halal bagi kita. Hutang pihutang itu halal. Hutang pihutang itu adalah halal. Maka berbahagia seseorang ketika hutang pihutang itu akan diganjar oleh Allah SWT. Kalau niatnya dia menghindari mencuri. Kenapa kau berhutang? Daripada saya mencuri. Maka itu dapat pahala dia berhutang itu. Karena dia niat menghindari yang haram. Maka dia melakukan yang halal. Maka dengan hal tersebut dia falyafrahuh. Dia bahagia dengan yang halal, dengan yang mubah. Maka bagi dia itu nilai ibadah. Kenapa kau berhutang mulu? Daripada saya korupsi. Daripada saya mencuri. Daripada saya melakukan yang haram. Lebih baik saya yang halal. Mana yang halal? Di antaranya adalah hutang pihutang. Kalau dikatakan tadi sama ibu. Ada orang punya hutang. Lalu dia mau sholat untuk bayar hutang. Adakah sholat untuk bayar hutang? Suatu ketika Ibni Abbas pernah mendengar berita yang sangat menyedihkan. Apa itu berita menyedihkannya? Anak perempuannya meninggal dunia. Lalu Sayyidina Ibni Abbas ini dalam perjalanan di atas kudanya. Lalu Sayyidina Ibni Abbas langsung mengucapkan. Sambil menghibur dirinya mengatakan. Anak perempuanku dicabut nyawanya sama Allah di waktu kecil. Bisa jadi kalau sampai besar. Dia bisa jadi menjadi anak yang tidak taat pada Allah. Berarti Allah sedang tutupi dosa-dosa aku. Allah tutupi. Dia mendapatkan musibah dengan mengatakan. Mengambil hikmahnya sendiri. Setelah itu Ibni Abbas mengucapkan inalillah. Turun dari kudanya langsung sholat dua rokaat. Setelah sholat dua rokaat. Ibni Abbas mengatakan. Saya sudah menjalankan perintahnya Allah. Yaitu. Wasta'inu bis sabri wassalat. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau dikatakan. Ibu punya hutang. Ada gak sholat untuk bayar hutang? Ada. Tapi dahulu dengan sabar dulu. Sabarnya orang yang bayar hutang adalah berusaha maksimal cari duit buat bayar hutang. Kalau udah berusaha maksimal dengan sabar dia cari duit buat bayar hutang. Habis itu dia sholat dua rokaat. Dia bilang saya habis sama Allah. Ya Allah saya udah sabar. Saya udah sholat. Sekarang saya minta tolong padamu ya Allah. Nah itu. Sholatnya untuk bayar hutang. Lalu pertanyaan kedua. Bagaimana kalau udah punya uang lalu kita pakai yang lain karena orangnya belum menagi. Maka dia tidak termasuk orang yang berakhlak. Kenapa? Karena Nabi sholat sholat menyampaikan. Orang yang paling bagus akhlaknya adalah orang yang bagus ketika bayar hutang. Tidak terlambat bayar hutangnya. Tidak mengurangi daripada harus pembayarannya. Tidak daripada menyakiti yang memberi hutang tadi. Tidak berlaku kasar. Apalagi sekarang zaman dimana lebih galak yang hutang daripada yang hutangin. Ketika dia datang dia melas. Ketika bayar dia males. Ketika dia yang berhutang dia minta dengan sebaik-baiknya akhlak. Tapi ketika ditagi dia datang dengan seburuk-buruknya akhlak. Maka mestinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat. Orang yang paling baik adalah ketika dia bayar hutang dengan cara yang baik. Maka kalau sudah punya ada hutangnya meskipun orang tersebut belum menagih. Alangkah baiknya datang kita bayarin hutang karena itu termasuk ibadah. Wallahu ta'ala. Masya Allah selain ibadah juga membuat kita lebih terhormat ya. Betul. Ustaz Syam ini hutang aku terima kasih banyak barakallah. Terima kasih sama-sama. Ini ada kelebihannya hadiah buat Ustaz. Waduh Masya Allah ayo kita makan bareng lah kalau gitu. Ayo Masya Allah tamarakallah. Jasa Allah ya Ustaz Syam. Eh Bip aku izin dia. Aku mau pantun. Aduh ada pantun apa Ustaz Malam? Coba kasih tau saya. Orang Makassar disuruh pantun. Sarapan pagi dengan ketan. Cakep. Setelah sarapan bunga. Cakep. Bukan aku rindu teman. Cakep. Cuma ingat hutang aja. Masya Allah. Jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah jamau jamau. Alhamdulillah. Aku tau. Mau.